Barah basah di NTT Kabupaten Sumbat Timur mewakili daerah kering yang berada dalam ulu yang besar, jadi ada beberapa kabupaten dan seterusnya Jadi penghitungan kita dengan melakukan pola-pola seperti ini yang biasnya masih yang kecil, karena bias sendiri yang tahu, tekan hibah langsung ke masyarakat, beda dengan kita jadi istilahnya dia masih nunggu kira-kira pelurunnya semuanya apa dikasih bisa kita kasih punya lebih kreatif Ya ini nampaknya itu aspek kemiskinan juga menurut Ya ini pabrikili daerah-daerah kering yang menintas beberapa kabupaten dan Sabura Jawa akan mewakili kabupaten yang berdiri sendiri ya jadi Sabura Jawa itu artinya kalau dia, saya sampaikan ke teman-teman terutama Rotendau, Sabirujua, Lembata itu istilahnya kalau dia ingin tumbuh pesat maka harus kembang tubuh dia tidak ada akses dukungan dari daerah lain sendiri soalnya yang pertama ya kapasitas intusi untuk mengintegrasikan ketahanan iklim dalam pembangunan provinsi keempatan tubuh dia tidak ada akses dukungan dari daerah lain sendiri soalnya jadi laluin tas salah satu karena disini jadi institusi perguruan tinggi sudah pemerintah daerah yang kedua adalah mata pencaran masyarakat desa yang rentan terhadap perubahan iklim dapat diperkuat nah ini program sudah jalan ya Pak Tud jadi proposal dibuat sendiri ikut model anggur merah tapi dia bahkan plus karena diserti riset kalau anggur merah kami risetnya pakai ini jadi yang pertama untuk outcome pertama ini lebih banyak ini ya saya nih agak keringetan juga nih disini satu-satunya penjahat yang harus disalahkan tetapi juga satu lagi lipat besarnya seperti kalau ingat badai Haiyan yang di Filipina itu orang Filipina sendiri tidak pernah terpikir akan memiliki badai sebesar itu dan itu adalah terbesar sepanjang sejarah Filipina mengalami badai kemudian Sandy Amerika yang tahun 2011 atau 2012 akhir tahun itu November atau September saya bisa dicek Sandy itu juga terbesar di wilayah itu sepanjang sejarah Amerika jadi banyak hal yang secara catatan sejarah tidak pernah terjadi menjadi terjadi dan yang dulunya katakanlah lima tahunan bisa menjadi dua tahunan menjadi lebih sering nah itu tidak bisa ketika batu bara itu mengimbisikan melepaskan melepaskan argon dioksida nah ini teman-teman karena ada cerita seperti itu teman yang meliput di Sumatera Utara suatu hari jadi sama sekali tidak ada kaitan dengan bangunan memakai kaca yang dimaksud gas rumahnya itu ketahan di dalam gitu ya supaya tumbuh baik nah kemudian pemanasan itu yang mempengaruhi aktivitas di atmosfer yang saya cerita tadi salah nih mohon koreksi dari Pak Profesor 99,9% yakin akademisi akademisi yang mengatakan tidak terjadi perubahan iklim itu ternyata dibiayai oleh perusahaan-perusahaan jadi memang dampak perubahan iklim ini bisa kita lihat dari berbagai sudut dan jenis ancaman yang yang ada itu pada wilayah-wilayah pesisir itu banyak ancamannya mulai dari ancaman kenaikan muka air laut kemudian dengan berubahnya apa namanya kejadian-kejadian angin kencang juga akan mempengaruhi ombak kemudian pasang air laut juga akan berpengaruh besar kemudian adanya pemanah kelompok juga mempengaruhi suhu laut mempengaruhi suhu laut juga akan mempengaruhi usaha-usaha masyarakat yang berkaitan dengan usaha tani rumput laut jadi banyak sekali yang akan mempengaruhi aktivitas-aktivitas petani yang ada di wilayah pesisir selain itu juga masalah kekeringan juga tentukan mempengaruhi juga apa namanya kegiatan usaha tani masyarakat yang ada di wilayah pesisir dan tentu semuanya ini harus harus diatasi dengan berbagai upaya dan tentu menjadi sangat penting bagaimana program-program yang akan dilakukan oleh pemerintah itu diarahkan pada wilayah-wilayah yang memang pada saat ini memiliki risiko yang cukup tinggi terhadap ancaman iklim dan perubahan iklim ke depan yang yang kita lakukan kajian yang sudah kita lakukan memang sebagian besar wilayah-wilayah pesisir seperti yang pulau-pulau kecil seperti Saburai Jawa itu ancaman kekeringannya akan meningkat ke depan kemudian angin kecang juga sudah menjadi masalah sekarang tentu ini juga berpengaruh terhadap kegiatan usaha tani masyarakat kegagalan panen mungkin juga akan semakin sering tentu ini akan berdampak terhadap penghasilan masyarakat itu sendiri penghasilan masyarakat juga terganggu kalau tidak dikembangkan untuk pabaya alternatif atau kegiatan ekonomi alternatif tentu akan menimbulkan masalah yang besar dan menjawabkan desa itu akan semakin rentang sekarang ini kegiatan-kegiatan usaha alternatif sudah mulai banyak dikembangkan di wilayah-wilayah sana mulai dari pembangunan masalah madu kemudian bagaimana apa namanya industri gula dikembangkan industri garam sudah mulai dikembangkan juga di sana bagaimana skala-skala usaha tani yang ada di tingkat wilayah di tingkat desa ini bisa dijadikan skala yang sifatnya mencapai skala yang berorientasi kepada bisnis bagaimana pemerintah desa melihat potensi-potensi ini mengembangkannya menjadi bundes atau badan usaha milik desa banyak sekali kesayatan di garam ini juga menjadi salah satu betul potensi kegiatan usaha-usaha desa yang bisa dikembangkan kita tahu dana-dana dari pemerintah pusat langsung keperintahan desa juga akan semakin besar dengan raja undang-undang keperintahan desa dan tentu juga usaha-usaha yang selama ini mungkin dikelola oleh beberapa kelompok saja seperti bagaimana mengembangkan gula dari tanah dari tanah dari ponpon lontar ini bisa juga dijadikan skala-skala ekonomi yang berada di bawah pemerintahan desa dan raja juga akan besar termasuk juga pengembangan pasar untuk industri-uruh rumah tangga yang ada di sana jadi semuanya ini perlu kita kembangkan dalam rangka meningkatkan kemampuan petani di sana atau pemasarakan di sana untuk mengantisipasi dampak yang akan terjadi karena semakin banyak kegiatan alternatif kegiatan ekonomi tentu akan semakin tinggi kemampuan mereka untuk mengatasi perusahaan yang mereka hadapi akibat adanya perusahaan perubahan jadi dibayangkan kalau seandainya kegiatan ataupun usaha pendapatan mereka itu hanya dari kegiatan tanizanya sekali itu gagal tentu mereka tidak punya lagi pendapatan yang lain tentu ini akan menyebabkan pemasarakan di sana akan semakin rentan dan semakin susah untuk menghadapi ancamannya akan semakin besar ke depan ini terima kasih selamat menikmati terima kasih panas hasil penghasilan lautnya juga mengurang jadi di sisir helayan ini sangat susah untuk dapat hasil pendapatan berkurang karena cuaca ini lagi hidup yang lain seperti ini disini apa saja lampara semua penangkapan ikan terapung lumput laut juga lumput laut tidak ada kalau jurusan top lolong semuanya semuanya mungkin ada laut jadi penampatan lebih berkurang lebih berkurang lebih berkurang berkurang nama siapa ya kakak? nama ring yang berkurang yang yang berkurang yang terima kasih Terima kasih.